Ratusan rudal Iran menembus jantung Tel Aviv. Kopsgarda Revolusi Islam Iran menyatakan bahwa pihaknya telah meluncurkan ratusan rudal jenis gard, ebat, dan fatah pada selasa malam. Gabar itu diumumkan sendiri oleh pihak Kopsgarda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada selasa 1 Oktober 2024 malam waktu setempat. Dijelaskan oleh IRGC bahwa serangan ratusan rudalnya itu sebagai pebalasan atas kematian Ismail Haniyeh, Hassan Nasrullah, dan Abbas Dilfarousan. Pihak Iran sendiri mengklaim bahwa 90% luncuran rudal mereka berhasil mengenai target yang dituju. Terlihat dari rekaman yang beredar di media sosial di mana para pemukim Israel panik bersembunyi di tempat perlindungan bawah tanah saat rudal berhujan di wilayah mereka. Namun hingga saat ini belum ada laporan pasti tentang korban jiwa atas serangan Iran tersebut. Hanya saja rentetan rudal Iran ini telah menimbulkan kerusakan parah pada fasilitas militer dan intelijen penting milik Israel. Keluarga rudal guard yang diperkenalkan pada 2005 merupakan varian yang disempurnakan dari rudal balistik jarak menengah Shahab 3. Shahab 3 sendiri telah digunakan oleh pasukan militer Iran sejak tahun 2003 lalu. Sementara itu rudal balistik emat adalah rudal versi guard yang disempurnakan dengan pemadu dan akurasi yang ditingkatkan. Sementara itu rudal hipersonik FATA-1 diresmikan pada bulan Juni lalu dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh mendiang Presiden Ebrahim Raisi, Kepala IRGC Mayar Jenderal Hussein Salami, dan Komandan Gedir Gantaraan IRGC Brigadier Jenderal Amir Ali Haji Zadeh. Dinamai FATA yang berarti pembuka oleh pemimpin revolusi Islam Ayatullah Syayet Ali Khamenei, rudal ini merupakan roket dua tahap berpemandu prasisi yang ditenagai oleh bahan bakar padat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Annamas 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 Aku harus oh Annaman Sebours Aku harus Tidak Terima kasih telah menonton!